Nasib Indra Septiawan alias IS seusai ditangkap atas kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, yakni berinisial NKS di Padang Pariaman, Sumatera Barat atau Sumbar Terancam Hukuman Mati. Kepalda Sumbar Irjan Polisi Suharyono mengatakan, tersangka sudah terkonfirmasi bahwa melakukan ruda paksa dan pembunuhan terhadap NKS gadis perusia 18 tahun. Hal ini sudah ia pastikan melalui barang bukti, keterangan saksi, fakta di lapangan, dan keterangan tersangka setelah berhasil diamankan pada Kamis 19 September 2024 lalu. Atas tindakannya itu, Indra Septiawan telah melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 285 KUHP tentang pemberkosaan. Selain kedua pasal di atas, pihaknya menilai jika ada perkembangan dari hasil penyidikan, yakni bisa saja yang bersangkutan dijerat dengan pasal 352 ayat 3 tentang penganiayaan hingga menghilangkan nyawa seseorang.